Sahar ini dibandingkan dengan luna mayat di tengah isu cerai, foto sendu juga disorot igun syahdu. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Sahar ini dan Rino Barak tengah menjadi sorotan setelah beredar akta cerai mereka. Di tengah isu tersebut segala gerak-gerik Sahar ini dan Rino Barak dikomentari. Baru-baru ini Sahar ini dibandingkan dengan luna mayat mantan kekasih Rino Barak oleh warganet. Itu adalah soal penampilan mereka kalah berolahraga. Hal itu diketahui dari unggahan di akun instagram atlambe.pedas. Di unggahan itu luna mayat tampak sedang bermain olahraga badminton. Luna pun bermain dengan sistem permainan ganda campuran dan berpasangan dengan putra maya estianti El Rumi. Siapa sangka lawan luna rupanya tidak main-main. Ya di momen itu luna mayat diketahui melawan atlet legend Susi Sutanti. Meski melawan atlet legend luna mayat tampak masih bisa mengimbangi permainan. Bahkan luna mayat juga beberapa kali mencoba melakukan smash ke tim Susi. Sayangnya luna mayat lama-lama kelimpungan lantaran Susi begitu cepat melakukan penyerangan. Luna mayat main badminton bareng El Rumi. Akhirnya tim luna mayat dan El Rumi pun kalah. Bahkan luna mayat sampai teriak lantaran terlalu larut dalam permainan. Di video itu luna sendiri tampil polos dengan balutan kaos dan celana olahraga. Ya bahkan tampil simpel seraya mengikat rambut panjangnya. Meski kalah dalam permainan luna mayat tampak dipuji oleh netizen. Bahkan gaya olahraga luna dibandingkan dengan Sarini. Belakangan Sarini memang rajin memamerkan kegiatan saat bermain tenis lapangan. Sayangnya Sarini sempat banjir sorotan lantaran gayanya yang dinilai kelewat cetar saat berolahraga. Lunya cantiknya tanpa editan gak kayak budeh. Tulis akun adewit dikutip tribunjatim.com dari Banjarmasinpos. Yang paling saya suka dari luna. Luna itu apa adanya? Semuanya serba natural dan gak jaim. Imbu akun at PD. Kalau inces sendirian maynya. Timpal akun at AA. Di kesempatan lain Sarini kembali mengeluarkan foto terbaru bersama Reno Barak di Tokyo, Jepang. Posenya dikomentari oleh desainer Ivan Gunawan. Sarini dan Pak RB baru saja menyambut datangnya bulan Desember yang sedang ditunggu oleh pasangan suami istri tersebut. Hal tersebut diketahui dari Ungkan Sarini melalui Instagram pribadi at Princess Sarini. Dilansir tribunjatim.com dari Banjarmasinpos.co.id. Sarini mengunggah beberapa fotonya dan foto suami. Ada foto berpose di tangga, pose menunduk, pose di butik hingga pose di penyeberangan jalan. Welcome all favorite month. Terang Sarini melalui caption. Salah satu foto Sarini berpose tundukan kepala di komentari oleh Ivan Gunawan. Ivan Gunawan menyampaikan melalui kolom komentar postingan tersebut. Menunduk syadu komentarnya. Sementara itu seolah ingin memperlihatkan keadaan asli rumah tangganya Sarini pamer kebahagiaan. Hal tersebut diketahui dari Ungkan Sarini melalui akun Instagram pribadinya at Princess Sarini. Inches memposting foto-fotonya Ngexis di Jepang. Diketahui Sarini tengah berkunjung ke kampung alaman suaminya di Tokyo, Jepang. Inches mendatangi tempat tinggal kedua mertuanya atau orang tua dari suaminya. Beberapa fotonya kalah berpose dengan latar belakang gedung tinggi dan jalanan dipamerkan Sarini. Ada pula foto Inches dan Pak Airby saat jalan-jalan di pusat perbelanjaan. Keduanya sempat eksis berfoto di hadapan cermin besar di sebuah butik. Tidak cuma itu Sarini pun sempat berfoto di tangga dan lorong. Lovely weather in Tokyo. Kata Sarini melalui caption. Terpantung salah satu kerabatnya mengomentari kondisi kehidupan rumah tangga Sarini dan Reno Barak. Pemilik akun Instagram at Jemandagi mengaku merasa senang melihat Sarini dan Reno Barak hidup bahagia. So happy to see how happy all your feet Pak Airby. Menanggapi akan hal itu Sarini lantas mengucapkan puji syukur. Karena kondisi kehidupannya dengan Reno Barak bahagia berkat doa dari sahabat laki-lakinya tersebut. Alhamdulillah ya Allah ya Rob berkat doamu. Amin. Bahagia berkat doa dari sahabat laki-lakinya tersebut. Isu seputar kehidupan Sarini seakan tidak ada habisnya. Istri Reno Barak tersebut terus menjadi perbincangan publik satu persatu. Isu bermunculan dan menerpa kehidupan Sarini. Beberapa isu yang beredar belakangan ini diantaranya perceraian dengan Reno Barak hingga isu main dupun. Belum selesai isu tersebut kini muncul lagi kabar miring lainnya mengenai Sarini. Yaitu istri Reno Barak disebut pernah menjadi wanita panggilan. Kabar tersebut mencuat dalam salah satu unggahan akun Instagram at Kongli underscore Wilnevede yang muncul beberapa waktu lalu. Akun tersebut mengunggah hasil tangkapan layar chat di media sosial. Tidak dijelaskan chat itu dilakukan oleh siapa dengan siapa. Namun salah satunya diduga merupakan admin dari akun Instagram at Kongli underscore Wilnevede dan perbincangan dalam chat tersebut cukup mengagetkan. Kalau private itu 250 juta all in tulis akun tersebut seperti dikutip hobs.id. Tidak hanya itu akun tersebut juga menyebutkan hal yang lebih mengagetkan. Yaitu dikatakan Sarini juga melayani hubungan sek dengan banyak pria sekaligus. Berame-rame artinya siapa peserta yang mau bisa pakai ungkap akun tersebut. Tidak dijelaskan kapan pastinya penyanyi yang akrab di Sapa Inces itu melakoni profesi tersebut. Namun disebutkan hal itu terjadi sebelum dirinya menikah dengan Reno Barak. Hal lain yang disebutkan akun anonim dalam chat tersebut diduga ada juga salah satu video sursarini yang beredar ketika ia masih jadi wanita panggilan. Namun akun tersebut menolak mengukapkan lebih lanjut dengan pertimbangan untuk menjaga nama baik Reno Barak yang kini menjadi suami Inces. Kalau video boho memang real dia. Kayaknya aku tahu siapa pasangannya sambungnya. Ungan itu lalu berhasil mencuri perhatian sejumlah netizen yang mampir ke akun tersebut. Mereka umumnya juga terkejut dengan kabar miring tersebut. Waduh Ekyung bacang sambil bayangin macam kayak di film ye cong. Apakah gambang tulis salah satu netizen? Kirain private show ya nyanyi tidak di acara ultah. Ternyata nyanyinya lanjut tak titut tak titut sambung akun lainnya. Emang video porn juling itu aku pernah nonton fullnya tidak diragukan lagi 100% celutup akun lainnya. Terima kasih telah menonton!